Edisi wake up call Kembali lagi di acara wake up call edisi temen ngobrol Dan hari ini kita sudah memasuki episode ke 32 Dan seperti biasa, acara wake up call selalu berisi Terkait dengan hal-hal yang menginspirasi Dan juga hal-hal yang sangat membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi Dan hari ini kita akan belajar, kita akan dengar sharingnya Karena wake up call ini berisi terkait dengan ekspertis ataupun pengalaman seseorang Nah hari ini kita beruntung punya temen ngobrol Saya punya temen ngobrol yaitu adalah Pak Edi, Pak Edi Swipe Dia adalah seorang meta coach juga Seorang co-founder dari English Studio di Kediri atau Kampung Inggris Nah Kampung Inggris seperti apa nanti kita akan dengarkan langsung dari Pak Edi Nah kebetulan Pak Edi sudah masuk Kita langsung sambut aja untuk kita ngobrol-ngobrol Dan tema kita hari ini adalah Sulit di awal, lalu apakah anda mau berhenti atau lanjut Itu pilihan Nah disini kita akan ngobrol ini dari dengan Pak Edi Oke Halo Halo Coach Yudi Halo Coach Yudi, apa kabar? Supaya baik, saya berharap juga Coach Yudi ya disana ya Suara saya clear ya Clear, very clear Timbul tenggelam So last time I saw you Yeah, last time I saw you Waktu ikut ke Masos Ideas Aku nonton kan Ah disitu Hanya saja Kita kan gak bisa berkomunikasi ya Ya benar Anyway, thank you Coach Yudi untuk waktunya Sebenarnya saya dari ini Sebenarnya dalam benak saya untuk mengundang Coach Yudi itu sudah Sudah lumayan berapa episode gitu Tapi hari ini misalnya paling pentingnya udah cocok gitu Untuk apalagi akhir tahun kan Nah akhir tahun semudah-mudahan dari ceritanya bagaimana Coach Yudi atau Pak Edi dapat Menginspirasi terutama dari saya juga dan teman-teman yang mendengarkan Buat mereka yang misalnya bagaimana sih tahun depan starting something atau apa gitu ya Karena saya sangat terinspirasi dari Pak Edi waktu kita ketemu di acara Apa, apa, Meta Coach? Eh Master Master waktu mau manggung Waktu Pak Edi yang mau manggung tuh Nah bagaimana how you build Kampung Inggris Gitu ya Perjalanannya itu menurut saya itu sesuatu yang sangat Very inspiring gitu Very inspiring Yang punya pembelajarannya disana gitu ya Nah itu yang saya Saya pengen gali dan saya pengen belajar dari Pak Edi Hari ini gitu Oke Tapi sebelum kesana Sebelum kesana Tadi biasa ada kelas ya Pak Edi tadi hari ini ada kelas atau gimana? Saya Karena saat ini kan kita lagi pandemi Dari beberapa teman-teman yang tidak bisa Untuk melanjutkan kelasnya pada saat offline kemarin Itu memutuskan untuk menyelesaikan via online Beruntungnya hari ini tidak ada Jadi saya pikir oke kita bisa mulai dengan sesuai dengan jadwal yang Kita di apa Di brosur kita itu Hanya saja Karena di daerah kediri itu Saat ini lagi hujan Biasanya naik-naik turun Jadi tadi aku sempat mention Jadi mudah-mudahan semuanya aman-aman saja ya Ya Jakarta juga lagi hujan Tadi tiba-tiba hujan deras Oh iya 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 Jangan aktivitinya Pak Edi sejauh ini Biasa sehari-hari ngapain aja Jadi jauh sebelum pandemi itu Saya mostly menghabiskan waktu sekitar 10 jam Bersama teman-teman di kampung Inggris Yang sementara ini mempersiapkan ujian IELTS nya Jadi khusus untuk English Studio Itu sekolah bahasa Inggris yang Didesain khusus bagi teman-teman yang ingin Meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya Dalam hal Berbicara Mendengarkan Mendengarkan Membaca kemudian menulis Dan kemampuan bahasa Inggrisnya itu Nanti itu diukur Berdasarkan skala 0 sampai 9 Tujuannya untuk apa Tujuan skor ini Dibutuhkan bagi kawan-kawan yang ingin Melanjutkan sekolah ke luar negeri Atau bekerja Teman-teman juga yang membutuhkan Angka ini membutuhkan ini Menjadi permanent resident Di negara-negara Bahasa Inggris Ini saya Buat sejak Dua ribu Dua 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 6, itu kami hanya fokus ke bahasa Inggris biasa saja. Speaking, berbicara dan sebagainya. Nanti pada saat 2010 itu saya memulai ini, apa memulai untuk fokus ke ujian berbahasa Inggris. Inggris tadi. Seperti itu. Jadi saya awalnya dari 2000-2006. Dari 0 sekali. Dan keputusan itu pun muncul karena terdesak ke kampung Inggris saja. Di sana ada komunitas komunitas bahasa Inggris yang akan mengajarkan kita berbahasa Inggris. Oh. Oke. 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 Ya. Itu sudah mulai. Artinya dari Pak Edi 2006 dia mulai di... Oh. Oke. Sudah ada ya. testing IELTS atau testing Tufol itu belum ada. Nanti 2010 ketika saya memperkenalkannya karena saya bilang ini adalah kebutuhan. sedangkan ada yang memfasilitasinya. Saat itu saya... Ya. Ini sepertinya memang efek dari hujan nih. Jadi sehingga jaringannya agak sedikit putus-putus. Ya. Sekarang udah clear. Tadi sempat... Seperti itu. Tadi sempat freeze. Tadi sempat putus-putus. Suara saya clear. Soalnya aku melihat diriku freeze di sana. Coach Yudi? Mm-hmm. Coach Yudi? Aku... Suara saya... Tapi aku belum melihat gambar Coach Yudi nih. Aku sudah mendengarkan... Ya. Oke. Oke. Kau dengar? Mm-hmm. Oke. Oke. Gap up. Oke. Jadi... Seperti itu Coach... Halo? Ini masih freeze. Mulai aja. Belum melihat gambarnya Coach Yudi di sana. Masih mutar-mutar. Oke. Oke, bentar. You see me there? Jadi, seperti itu. Saya memutuskan 2010 untuk memulai membuka seke ujian-ujian tadi. Ada pukaan itu tidak seperti saya rencanakan. Banyak up and down. Dan saya pernah terlintas di benak saya bahwasannya ah, saya memilih saja deh untuk quit. Tapi aku berpikir ketika misalnya aku quit aku berhenti. So, mau ngapain? Tidak jelas juga kan mau ngapain? Jadi, aku memutuskan oke. Ini aku sudah setengah jalan. Sekarang, aku jalan aja. Ketika misalnya di tengah perjalanan saya menemukan problem, saya perlu mendefine. Saya perlu break them down. I need to find out what makes me stop. Saat itu yang paling saya butuhkan adalah orang atau mungkin sekarang disebutnya coach ya. Karena pada saat itu saya belum tahu coach seperti apa. Aku butuh orang, yes. Aku butuh orang yang bisa bantu saya ketika saya ingin bercerita. Jadi, teman curhat saja kan. Terus, kawanku saat itu memutuskan bilang sama saya, Di, gimana kalau misalnya kamu mencoba untuk hire one personal coach tapi agak agak price agak cost for you. Dan aku bilang, so, emang berapa? And they bilang, so, for one season it takes around two hours and you need to pay for more than two million. Huh? Sure? Yes. Then, ya. Karena gak ada lagi, saya tidak tahu mau kemana lagi. saya decide untuk ketemu dengan coach itu. Saya kesanalah, dread, dread, dread. Meeting pertama sebenarnya cuma ditanya-tanya doang. Serius ini. Ditanya, yes, ya, apa sih tujuannya Pak Edi bikin bisnis? Apa? Ditanya-tanya dan sebetulnya terus aku berpikir, loh kok, aku spending two hours with him only for asking me and saya tidak yakin kalau misalnya dia itu bisa membantu saya memberikan solution. But, tapi, sebelum, sebelum pertanyaan, sebelum sesi coaching kita selesai, itu, aku kemudian sempat berpikir, loh kok semuanya yang ditanyakan tentang saya ya, bukan tentang bisnis saya. ternyata, di sini saya simpulkan bahwasannya, bisnis saya itu aman-aman saja, no problem at all, the problem is on me. Di situ, di situ, ketika saya memutuskan, ketika saya memutuskan untuk quit, karena problem yang saya temukan pada saat saya menjalankan bisnis saya, it is not the problem actually, it is me, persepsi saya terhadap kondisi, sehingga saya memutuskan bahwasannya ini adalah sulit. Dan ternyata, bukan kondisi, tapi memang persepsi saya. Dari situ pun, saya, oh ternyata, yang sebenarnya, yang perlu diperbaiki adalah saya-nya dulu. Bagaimana saya memperjelas apa yang saya inginkan, kemudian ketika ini sudah jelas, bagaimana saya mem-break them down, step-step ini, kemudian dari situ aku akan lihat kebutuhan atau misalnya resource apa yang saya butuhkan. Misalnya, kalau aku nggak punya skill bagaimana mem-manage bisnis ini, aku perlu baca buku atau misalnya aku perlu cari mentor, itu. Kalau misalnya aku ada problem personal life, itu aku perlu tanya dulu, apa sih hubungannya ini dengan bisnis yang saya jalankan. Saya mem-breakdown seperti itu. Saat itu saya belum mengenal yang namanya meta coach. jadi saat itu yang aku hire adalah performance coach. Jadi aku ditanya untuk bikin apa namanya. Yang paling utama adalah ada goals. Jadi waktu misalnya dari Pak Edi cerita tadi udah sempat mau quit. Tapi sebelum ini kita nyapa dulu beberapa teman-teman meta coach. Jadi ada goals di sana. Ada coach Danny, ada tadi Butri, lalu kemudian ada Pak Bas. Thank you sudah join in buat teman-teman meta coach. lalu kemudian juga ada teman-teman yang lain. Thank you sudah join in. Nah lalu kemudian tadi waktu Pak Edi mengatakan bahwa coach Edi mengatakan bahwa sempat berpikir untuk berhenti. Lalu kemudian di sana namun di satu sisi ada kalau saya berhenti saya mau ngapain ya. Kalau saya berhenti saya mau ngapain. Sehingga memutuskan untuk terus yaudah lanjutin lalu kemudian ada ketemu dengan seorang coach. Sebelum kita lanjut dari pertemuan dengan coach itu dari Pak Edi sendiri waktu awal mulai membangun waktu awal mulai membangun biasanya kesulitan-kesulitan apa sih akan ditemukan seseorang pasal memulai sesuatu. Kalau waktu dari Pak Edi apa yang ditemukan kesulitan-kesulitannya? yang aku lihat pada saat membangun aku belum melakukan karena di sana semangat untuk bisa aku melihat bahwasannya aku bisa dan aku lakukan pada saat membangun yang challenge adalah pada saat menjalankannya seperti itu pada saat setup saya ingin bikin kursusan yang saya desain khusus untuk teman-teman yang ingin meraih IELTS-nya Tufel-nya dan sebagainya aku tahu aku bikin konsep dan sebagainya oke jalan pada saat di perjalanannya kok kayak seperti ini tidak sesuai dengan planningnya ada apa itu yang membuat saya sempat down aku pikir sepertinya memang saya tidak ada apa namanya bakat untuk membangun sekolah because I have no experience jadi saya blaming sepertinya memang itu susah ya saya sepertinya sepertinya terus jadi saya tidak berpikir bagaimana mencari solusinya tapi saya selalu berpikir loh kok bisa ya saya selalu membelaming oke saya sepertinya nggak bisa saya sepertinya kurang resource saya knowledge saya tentang manajemen i have no idea to do this one itu yang membuat saya merasa sulit jadi sebenarnya problemnya itu ada berkecambuk di internal saya it is not the the reality that I face bukan di external karena saya kok begini ya kok begini ya kok begini ya dan selalu comparison karena problem is on me not the problem is on the problem jadi seperti itu 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 aku aku belum tahu itu seperti nanti taunya oh ternyata seperti ini ini toh namanya itu pada saat masuk ke metacoach jauh sebelum itu aku bisa seperti ini ya aku bisa put blame on me 100% dan itu dan dan itu sekarang siswa-siswa saya kita kan kita di di English jadi akan bermain angka ya sama dengan Pak Bas bilang ada SMC kita ada angka 0 angka 1 0,5 bahkan minus right walaupun sebenarnya saya juga belum selesai untuk SMC jadi students they put blame themselves mereka bahwasannya memang saya tidak berbakat untuk belajar bahasa Inggris memang kemampuan saya seperti ini saya quit aja deh saya memang tidak 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 ada nasib memang tidak diberikan memang kesempatan untuk bersekolah atau bekerja di sehingga saya perlu stop dan saya bilang no 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 it is not the it is not the language that make you problem but the problem is on your thought so let's talk about sangat beruntung sekali karena saya sudah belajar ilmu metacoaching jadi pada saat saya melakukan one on one conversation dengan dia saya gali gali dan itu sangat berbeda loh waktu saya dulu 2010 ya I had no one aku gak ada aku gak 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 teman gak ada mentor untuk talk dan sebagainya aku hanya diberikan guidelines goal yang bentuknya performance tapi ketika saya galau itu gak ada yang menggali saya tapi saya punya saya punya tadi apa aku mengatakan apa ya prinsip atau value kalau saya berhenti terus ngapain oke that's great jadi jadi ibaratnya mungkin ketika kita menurutkan sesuatu ya sudah lah jembatan yang ada di belakang kita itu bakar saja jadi tidak ada kesempatan untuk putar balik hal most of the time misalnya let's say gue sendiri lah sekarang gue pengalaman adalah ya tadi seperti yang coach katakan juga gitu gue juga ngalamin misalnya pas lakukan terus kemudian gak berhasil gak sesuai dengan plan aduh kayaknya gue gak gak rezeki nih disini gitu kayaknya bukan jalan gue nih disini gitu ya itu dan kemudian yang terjadi adalah mencari hal yang lain coach jadi gue malah mencarinya adalah ada yang kerjaan yang lain gak ya mungkin yang sesuatu yang lebih mudah yang yang lebih gampang gitu ya ada ada seperti kondisi seperti itu gak gitu nah waktu coach Eddie apa yang membuat tidak berpikir seperti itu gitu you just you keep continue gitu betul iya karena memang iya iya saya cenderung yang saya tahu itu kita saya tidak mau bilang secara general so kita ketika diperhadapkan sebuah challenge itu kita lebih memilih untuk mencari yang aman-aman saja kita coba mencari alternatif A B C yang sebenarnya itu aman buat kita yang sebenarnya tidak men-challenge kita padahal sebenarnya challenge itu adalah testing yang yang akan menguji apakah kita akan grow apakah kita akan move forward apa tetap stay saat itu memang saya sudah tidak ada coach Eddie saat itu so my parents already send me to school they already pay me for everything and now it's time for me to to do what I have done jadi ketika saya quit saat itu yeah I have no I have no idea jadi saya pikir saya jalankan ini karena apapun yang terjadi it is not a failure because I believe aku pernah dengar orang bilang seperti ini you are not the failure so you need to stop telling yourself that you could have avoided falling oke sebenarnya berhenti bilang kamu gagal karena gagal itu adalah part of the part of the success yes right oke jadi ketika misalnya di tengah jalan kita perlu shifting misalnya kayak Cody bilang tadi saya perlu mencari hal-hal yang gampang sebenarnya itu yang membuat kita lebih menjahui goal kita so kalau saya kalau saya di posisi kayak Cody tadi saya bakar semua misalnya saya menggunakan kacamata kuda saya fokus on the track that I have ketika misalnya saya menemukan kacamata kuda ini hanya learning but the question is how do you know bahwa ini yang perlu gue aim yang perlu memang I really need pasang kacamata kuda dan fokus ke sana bagaimana saya tahu bahwa itu adalah sesuatu nah at least dari pengalaman experience-nya Coach Eddie how do you know ini yang gue perlu kejar bahwa you stay fokus on this kampung inggris in this course membangun inggris studio ini how do you know kan tadi sempat struggling sempat mau berhenti how do you know ini jalan gue dan ini yang memang gue mau tuju oke oke because I am happy if I see my student smiling oke oke seperti itu coach seperti yang saya bilang tadi 2006 2010 saat itu di kampung inggris belum ada IELTS kalau saya tidak memulainya terus siapa yang mau memulainya dan saat itu saya sudah disana dan sudah sudah berjalan setengah let's say aku sudah berjalan 3 sampai 6 bulan bahkan aku pernah punya company dulu itu sudah jalan setahun tapi aku quit ketika saya bilang if I quit this one so I couldn't even see them smile no one karena saat itu memang IELTS saat itu sangat jarang selain sangat jarang itu ada pun biayanya sangat mahal jadi ketika saya berhenti saat itu so I can help them I could so that's the drive saya tidak bisa bantu dia kasihan so I decided bagaimana saya memutuskan membuat mereka mendapatkan sebuah pembelajaran jalan yang dapat membuat mereka tersenyum so is that your drive okay yeah so I feel happy if I see them smile I feel happy I couldn't find out my happiness out of this one because I have no activity at all sekolah juga okay semuanya sudah oke aku pikir apa kemampuanku satu-satunya cuma ini ini lah yang saya bisa bagi misalnya seseorang yang apa aku sudah nah kalau sekarang ini coach dengan kondisi saat ini dengan situasi saat ini what silence do you yang dihadapi di situasi saat ini halo 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 coach suara saya tadi menghilang yes halo coach oke yes iya sekarang ini tidak ada gambar kiri oh saya gak muncul saya gak muncul iya saya tidak muncul aku udah kiri it's okay fine as long as you can hear right yes karena gambarnya coach eddie di saya muncul freezing kelihatan ya kelihatan kalau aku justru hitam but it's okay fine kita oke so we just continue right yang penting i hear your voice but in me i hear i see i see you moving the feature is good oke 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 seperti itu jadi that's the challenge that i have oke but i think iya nah dan lalu kemudian itu yang dan apa now saya pengen kalau now sekarang challenge-nya apa coach challenge challenge saya adalah yang saya temukan bagaimana men-shifting dari kegiatan kita dari offline ke online challenge-nya ada pada external kebanyakannya bukan lagi pada internal oke eksternal misalnya bagaimana men-developing a good website itu aja challenge-nya atau sesuatu yang tidak bisa aku measure seperti misalnya internet connection ketika kita conducting online activities itu the challenge itu kalau ini internet connection connection mungkin itu out of our hand right tapi kalau misalnya developing website itu aku sudah solve that's the challenge misalnya creating teachers itu juga oke tidak ada selama ini fine-fine saja menurut menurutku selama itu selama problemnya itu eksternal itu bisa di kalau jauh lebih mudah dibanding challenge yang ada di internal ketika kalau ada di internal kan nanti akan mempengaruhi eksternal kita oke it's very interesting internal apa yang sulit dikeluarkan internal seperti apa yang akan sulit thinking for me it's thinking the way we think yes because when we what we see it's the intention kita persepsi kita thinking kita akan men-drive intention kita dan intention kita nanti akan lead kita ke attention kita jadi ketika kita bilang sulit aku memang tidak berdaya aku memang seperti ini dan sebagainya apapun itu mau siapapun yang datang yang ingin mengubah kita tapi kalau misalnya dari dalam itu sudah sudah bermasalah sudah sering blaming itu gak bisa seperti itu and one thing biasanya bukan itu ada juga terkadang it's not it's not the priority coach ah oke boleh share aku juga bilang seperti yes a little bit seperti ini ketika aku tanya seperti dia so you want to study English right okay you want to study but why you never I sometimes hardly see you working with your essay kenapa jarang kerja tugas jarang seperti ini apa yang membuatmu bisa seperti itu terus dia bilang ya gak apa-apa aku coba saja coba kalau misalnya saya gagal tidak apa-apa saya akan coba yang lain itu tadi it's not the priority dia masih punya cadangan-cadangan lain it's not strong why-nya gak kuat deh makanya kadang saya selalu bilang ke teman-teman so why we have to have why why having a why is important yes kenapa why is having a why is important because if you don't have a why so it's hard for you to break down into how and what kalau how sama what itu yang saya tahu itu bisa-bisa saja bukan kalau yang drive yang why itu oke seperti itu it's very interesting oke berarti salah satunya the way they are thinking itu dapat menjadi penghambat mereka dan tadi muncul dalam benak saya waktu coach eddie bercerita ya so do you think about misalnya gitu misalnya let's say lah tadi bahwa berarti gue dapat misalnya tentukan misalnya gue udah make decision gitu saya udah make decision bahwa oke i want to have a career as a teacher misalnya i have a career as a teacher gitu buat masa menjalankannya persoalan pasti akan kita temukan kan persoalan pasti kita akan temukan nah oke lalu sebenarnya do you believe bahwa oke ini bukan takdirmu bahwa ini sebenarnya bukan jalanmu do you believe that kind of thing no i don't believe that one itu kalau misalnya ini bukan jalanmu ini bukan takdirmu itu cuma serious thinking yang muncul mungkin kan serious thinking yang muncul gak tau munculnya dari mana bisa saja dari experience mungkin atau orang yang selama ini kita temani ngomong komunitas kita dan sebagainya jadi muncullah sudah thinking seperti itu kalau seperti itu berarti mereka memang belum clear makanya ketika want to do something so supposed to be clear itu yang saya bilang perlu clear nah setelah nanti clear itu menarik tidak ya seperti itu kalau misalnya menarik kenapa tadi misalnya clear gitu clear menarik clear ini sebenarnya how do you use the word clear maksudnya clear ini seperti apa clear yang saya maksud itu adalah dia itu misalnya dari ini hari sekarang kita melakukan aktivitas hari hari minggu saya ingin hari minggu depan itu saya akan pergi ke Jakarta pergi ke Jakarta seperti apa saya perlu breakdown ngapain di Jakarta apa urusannya this is the example that I use to define clear oke seperti itu coach oke sorry coach gue penasaran ya how do you know bahwa itu sudah clear do you know by your feeling or do you know by how bagaimana karena gini kenapa saya tanya itu adalah karena kata clear ini kan misalnya bagi coach nah saya pengen tau bagi coach Eddie how do you know ketika itu sudah clear gitu so ketika apa yang saya inginkan itu kemudian kan itu aku tanya dulu kenapa sih saya perlu ke Jakarta apa yang saya butuhkan ketika saya disana ketika semua sudah menuju saya tanya dan ada target saya itu aku sudah memutuskan bahwasannya ini yang saya inginkan ketika saya di Jakarta that's the that's the that's the point that I define them karena saya akan buatkan mereka detail breakdown daun dan sebagainya seperti itu oke 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 jadi setelah itu baru kemudian menarik apakah itu menarik atau tidak aku lihat apakah itu menarik apa sih yang akan mengetracking saya apa kira-kira ketika ketika saya memutuskan untuk mengambil itu kira-kira atau apa yang membuat saya bisa bisa terencourage untuk kesana apa value-nya apa meaning tertingginya ketika saya bisa melakukan itu 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 tapi hanya saja ketika untuk ingin melakukan hal itu kan terkadang kita menemukan challenge aduh saya kesana itu agak sulit ya karena saya perlu ini saya perlu ini saya perlu ini kadang ini yang membuat kita stuck di tempat saya pada saat itu saya akan break them down akan break them down into small into small chance supaya terlihat lebih lebih mudah seperti itu strategi coach ID adalah benar-benar you break down artinya membuat sesuatu itu jadi lebih kecil sehingga jadi lebih 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 iya lebih 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 kecil karena segala sesuatu tidak clear itu karena terlalu besar terlalu besar terlalu besar jadi kalau kita bisa break them down itu lebih lebih gampang seperti itu seperti misalnya kita bicara sesuatu yang sulit mungkin kalau kita tidak buat break down kita akan selesai sulit itu sesuatu yang sangat besar pas kita lakukan proses break down itu ternyata persoalan saya cuma ini bukan sesuatu yang tadinya kita tidak terpikirkan tadi misalnya waktu mau memulai bahwa saya bukan jalannya saya bahwa misalnya environment tidak mendukung pas kita break down ternyata hanya soal saya punya cara berpikir yang tidak tepat dapat seperti itu iya iya tidak tepat dan karena itu tadi sangat besar jadi makanya aku perlu men-chunk them down into small ketika dia small it's okay aku bisa main ke sana oke oke it's very good dan satu hal yang kita akan ketemu hambatan di luar bahwa kita akan ada ketemu isu-isu masalah-masalah apalagi tadi waktu kita mau setelah kita mau mulai pas kita menjalankannya itu seringkali malah hambatannya muncul namun yang jadi isu oops oke saya akan jadi yang jadi isu bagi kita adalah pas kita memulai sesuatu mungkin awalnya kita semangat tapi seringkali yang jadi isu adalah pas kita menjalaninya nah pas kita menjalaninya kita tahu bahwa seringkali kita akan menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan perencanaan nah pas kita menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan perencanaan disinilah challenge-nya bagaimana kita punya cara berpikir yang akan men-support kita menjalani proses tersebut karena pada saat kita menjalani dan kemudian kita melihat kondisi tidak sesuai gampang sekali yang tadi Pak Edy katakan bahwa kita kemudian mem-blaming diri sendiri atau bahkan mem-blaming eksternal situasi orang lain kita menyalahkan bahwa misalnya ke diri sendiri bahwa oke kenapa ya waktu itu saya tidak belajar hal ini kenapa waktu itu saya tidak mikirin ini kenapa waktu itu saya tidak cara berpikir seperti ini atau saya menyalahkan eksternal kenapa dia tidak membantu saya kenapa dia tidak melakukan ini kenapa kondisinya seperti ini yang pada saat saya punya cara berdiri seperti itu itu yang malah menghambat saya untuk terus menjalani mencapai apa yang saya inginkan oke kita sambil tunggu Pak Edy untuk kembali join in ya sambil kita tunggu Pak Edy untuk kembali join in dan saya sangat apa walaupun kita tadi signalnya agak susah tapi saya sangat belajar satu hal ya tadi bahwa kembali Pak Asad sulit itu kita pasti akan temukan hambatan-hambatan kita akan temukan yang paling penting adalah tadi clear dengan apa yang kita mau tuju dan kemudian breakdown it's a good thinking kalau di NIP kita belajar yang namanya mengecang down segala sesuatu karena pas kita awalnya kita berpikir itu pasti terjadi yang namanya distorsi pikiran nah karena kita ada terdistorsi oleh pikiran-pikiran kita penting bagi kita untuk menchallenge pemikiran kita melalui pertanyaan-pertanyaan untuk membuatnya mengerucut sebenarnya apa sih yang dipersoalkan apa sih yang dipersoalkan saya itu salah satu hal yang yang perlu dipraktekkan yang perlu bagi saya untuk mengingat bagi saya untuk dilatih pas saya menghadapi sebuah permasalahan chunk down mem-breakdown-nya menjadi kecil sehingga saya tahu sebenarnya sumbernya apa atau yang paling yang dapat saya yang perlu saya hadapi itu sebenarnya apa itu sangat luar biasa sekali lalu kemudian pas kita mau menjalaninya ya tadi kita perlu tahu why-nya kita apa kenapa itu penting you need to have why you need to have a why jadi itu satu kata-kata yang juga menarik sekali oke ya sepertinya memang akhir tahun kalau akhir tahun itu lagi lagi cuacanya ya di Jakarta juga hujan tadi Pak Pak Edi juga mengatakan di Kediri juga lagi hujan sehingga signal itu menjadi salah satu challenge terbesar kita untuk online ya untuk online tapi mudah-mudahan Coach Edi dapat segera kembali ya untuk kita lakukan percakapan karena asik sekali nah sambil buat teman-teman teman-teman yang nanti menonton rekaman video ini saya akan perkenal bahwa Coach Edi ini ya dia teman-teman dapat apa nanti kalau IG-nya ada di caption-nya lalu kemudian dia membangun bukan dia dia ikut membangun awal-awal dari kampung Inggris di Kediri ya dan beliau punya satu lembaga kursus namanya Inggris Studio di Kediri dan lucunya kalau tadi saya kita nggak punya kita kalau misalnya ada waktu saya akan menanyakan di sana ada apa karena waktu itu kita ada satu kelas pas pertama kali bukan pertama kali waktu saya melihat Coach Edi mempresentasikan kampung Inggris tersebut bahwa dimana satu jalan itu adalah semua kursus-kursus berbahasa Inggris dan tadi di Coach Edi dia adalah IELTS trainer IELTS itu adalah salah satu syarat bagi teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri atau kerja di luar negeri karena itu nilainya itu sangat membantu jadi beliau juga salah satu trainer-nya jadi kalau buat teman-teman yang pengen belajar ke luar negeri atau kerja di luar negeri dan butuh pembelajaran dekat dengan IELTS I-E-L-E-S silahkan dapat menghubungi Coach Edi oke sambil saya cek apakah Coach Edi sudah ada atau belum oke kelihatannya masih belum ya jadi silahkan dapat menghubungi beliau dan topik ini sulit di awal ini juga sebenarnya salah satu topik yang menarik kalau kita bicara karena kita sudah mau segera mengakhiri 2020 dan kita akan segera masuk ke 2021 dimana saatnya memulai lagi segala sesuatu dari titik 0 atau ada yang melanjutkan atau prosesnya terus berkelanjutan tidak memulai dari titik 0 tapi proses yang terus berkelanjutan melanjutkan yang dari 2020 kita lanjutkan di 2021 nah saat dalam proses ini kesulitan-kesulitan itu sesuatu yang wajar bukan sesuatu yang kita perlu takuti atau kita hindari karena itu sesuatu yang pasti kita akan temukan nah jadi bagi saya kesulitan masalah hambatan itu sesuatu yang kata-kata itu bukan sesuatu yang perlu saya takutin bukan sesuatu yang perlu saya hindari karena memang itu sesuatu yang pasti pasti akan saya temukan tinggal kemampuan saya untuk menghadapi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu yang kita butuh latih kita butuh tingkatkan kalau minggu lalu kita sempat bicara dengan Pak Eko juga terkait dengan masalah hari ini dengan Coach Eddie juga sama bagaimana beliau menghadapi kesulitan-kesulitan pada saat beliau memulai yang tadi sebenarnya beliau sudah sempat sharing kan jadi pasal beliau beliau sangat menyadari bahwa kesulitan itu sesuatu yang ada dan beliau menyadari bahwa itu semula dimulai dari pikiran maka bagaimana dia merubah pikiran dia yang tadi adalah blaming dan beliau bagus sekali tadi juga mengatakan bahwa pseudo pseudo itu adalah sesuatu yang palsu pseudo science pseudo thinking bagaimana kita tertipu oleh perpikiran kita sendiri dan beliau sangat aware dengan hal itu dan bagaimana beliau berusaha memanage internalnya dia mengelola internalnya dia karena internal ini mempengaruhi eksternal tadi beliau juga katakan Pak Eddie juga sempat katakan eksternal itu sesuatu yang lebih mudah yang kadang-kadang yang jadi sulit itu adalah internal karena kadang-kadang internal itu tidak terlihat tidak terawasi salah satunya kita perlu latih terhadap internal kita adalah kita always keep wake up terus menyadari internalnya kita karena internal inilah yang akan memberi pengaruh terhadap bagaimana perilaku saya dan internal ini seringkali tidak seperti tidak terlihat oke Coach Eddie sudah join in kembali oke akhirnya saya bisa melihat kamu di sana jadi kita tadi sampai di Mahana oke tadi kita sampai di bagaimana perjalanan Coach Eddie saya ingin tahu tadi kan Coach Eddie pada saat menghadapi kesulitan-kesulitan ini setiap kali Coach Eddie menghadapi kesulitan how do you face it kan tadi Coach Eddie mengatakan memulai itu sesuatu yang semangat tapi pasal menjalani prosesnya dimana pasal kita menghadapi ekspetasi yang tidak sesuai dengan kenyataan hal-hal hambatan-hambatan bagaimana cara Coach Eddie menghadapi kesulitan-kesulitan so itu tadi saya akan balik ke apa yang membuat saya memulai itu Coach Eddie the why so what is the yeah so what is the the big reason so ketika saya balik ke belakang terus saya I see I think this is the problem so I'm thinking really problem apakah ini betul-betul problem atau cuma pseudo thinking saja gue suka ini kata-kata pseudo thinking ini cuma pseudo thinking saja karena kadang sebenarnya situasi itu netral kita kita saja yang kasih meaning dihadapkan sedikit ya kita saja kasih meaning seperti itulah kadang kan kita suka berandean di tinggi kita kita saja yang kasih meaning sebenarnya ini sulit ya saya bisa seperti ini itu blaming all karena sebenarnya itu sudah thinking so nanti kita balik ke belakang lihat list yang sudah kita buat kemudian kita tanyakan so is that the problem so what is the problem tanyakan apa problemnya kalau memang ini problem so apa so apa kita butuhkan kita butuhkan setelah temunya misalnya internal resource-nya apa external resource apa yang kita butuhkan setelah itu nanti kita lihat oke kalau ini sudah dapat sudah dapat kira-kira apa lagi yang akan menjadi penghambat oke apakah memang itu penghambat atau kembali ke pseudo thinking lagi jadi menurutku coach Yudi ketika kita meng think itu atau something aku gagal dan sebagainya itu adalah kita memberikan memberikan meaning terhadap realita atau kondisi harapan sebenarnya itu tidak ada hanya kemampuan kemampuan kita saja membackup aduh ini kayaknya susah iya susah jadi susah dan itu akan menerai kita untuk tidak melakukan aktivitas jadi itu challenging even though apapun itu ini ini yang saya lihat oke 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 seperti itu jadi oke aku ya aku bilang seperti kalau menurutku saya seperti ini halo ya saya saya seperti ini because maybe because because I put all my attention so on you yes so my body my soul on you now so that's why some people sometimes think kenapa kamu tidak ada capeknya kenapa kamu kayak berapi apapun 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 saya bilang it's okay no no I I think the connection is what I is I am I am here be present hmm yeah yes okay okay I think the connection is quite quite challenging this at now dan kemudian waktu kita juga sudah mulai masuk ke 50 menit but in a apa dari pecah the spirit pertama adalah semangatnya coach eddie you really transfer it to me gue bener-bener ngerasain semangatnya dan sampai disini wah kayaknya asik gitu orangnya gitu ya saya tidak terlalu sering connect dengan coach eddie but i really feel your energy gitu ya dan itu sangat satu hal yang sangat luar biasa sekali saya kebayang kalau misalnya dia ngajar pesertanya itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu kalau diajar sama coach eddie gitu semangat dia pasiennya dia tadi juga kata butri orangnya baik hati banget wow i can feel it lalu kemudian juga tadi yang saya belajar adalah really really fokus fokus kepada apa yang inginkan dan kemudian break down the target yang break down the target yang menurut saya bukan target break down apa yang kita anggap persoalan gitu ya sehingga kita mencegah terjadinya pseudo thinking gitu lalu kemudian semuanya dimulai dari persoalan bukan karena itu bukan rejeki anda bukan takdir anda tapi apakah anda itu diawasi jangan-jangan yang membuat saya berhenti adalah cara berpikir saya bukan kondisi eksternal tapi cara berpikir saya yang tidak tepat yang membuat saya berhenti oke nah ini yang kita perlu waspada oke coach eddie first i'm very sorry coach eddie dengan jaringan seperti ini tapi seperti ini kita perlu apa ya we really need to finish the talk ya kita perlu selesaikan i'm very sorry saya gak tau di saya-nya atau di coach-nya apa artinya di koneksinya kita ini gitu ya i'm really sorry for the connection but anyway thank you coach eddie untuk waktunya in a very this shot karena waktu kita tadi sangat pendek sekali sebelum lagi di apa oleh gangguan oleh jaringan-jaringan but i really learn a lot from you dari percakapan ini saya belajar beberapa hal yang pertama adalah terkait dengan menyadari pseudo-thinkingnya kita ya lalu kemudian bagaimana passionnya semangatnya itu yang saya pelajari juga lalu kemudian semangat untuk berbaginya tadi you can see right bahwa bagaimana walaupun ada gangguan coach eddie terus berusaha untuk bercerita walaupun dia tidak melihat saya how he really keep berusaha untuk explain berusaha untuk sharing sesuatu you can feel the energy biasa sekali gitu lalu kemudian juga ya tadi bagaimana dengan semangatnya itu dia menghadap lalu kemudian dengan kesadaran bagaimana cara berpikiran tepat untuk menghadapi persoalan-persoalan oke hello coach eddie i'm back oke oke coach eddie oke ya seperti eksternalnya oke salah satu contoh eksternal tidak dapat kita kendalikan gitu ya suar aku ya eksternal yang kita memang tidak dapat di tidak dapat kita kendalikan that's the factor tapi mostly ketika misalnya kita melakukan persiapan baik-baik eksternal itu bisa apa andes saja misalnya tadi aku tahu akan seperti ini so simply maybe saya akan ke hotel pikiran akli ke hotel kan apakah aku ke hotel dulu dan sebagainya tapi saya juga kan oke that's that eksternalnya oke tapi apapun kita eksternal tidak akan menjadi problem internal oke semua pasti oke tadi terakhir saya dimana ya 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 soalnya tentang bersemangat ya tadi apa sih ya akhir tadi aku jadi i really kan apa terkait dengan oke halo oke oke secara waktu halo ya secara time sudah mau selesai secara timenya sudah perlu selesai karena kita cuma punya waktu sekitar 60 menit ya oke 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 it's okay ya but anyway i really apa ya oke gue bener-bener dapet semangatnya lu coach maksudnya gue bener-bener dapetin semangatnya itu luar biasa sekali i really feel it you know semangatnya coach coach eddie gitu dan ya gue sangat happy gitu dengan pembicaraan kita hari ini thank you very much coach eddie for your spirit for your way of thinking and for your sharing oke sorry for this karena memang ya aku juga thank you very much oke oke thank you thank you jadi nanti kita lanjut lagi ya ya nanti kita lanjut lagi di dalam waktu dan kesempatan selanjutnya mudah-mudahan nanti pada sesuatu selanjutnya signalnya oke gak masalah oke thank you coach eddie untuk waktunya dan thank you teman-teman untuk teman-teman yang stay tune sampai akhir dan always keep wake up selamat